Ya, Alhamdulillah Bapak-Ibu semuanya. Sekarang kita akan masuk ke materi yang kemarin ya, tentang Mentimeter kemarin ya. Saya buka dulu yang kemarin Mentimeter-nya. Oke, mungkin di sini saya tanya lagi ya, silakan diklik partisipan, dan nanti kita akan praktek ya. Silakan siapa yang sudah jadi Mentimeter-nya, entah kemarin dari latihan sore, atau mungkin ada perbaikan di malam harinya, setelah saya kasih rekaman, atau mungkin baru jadi tadi ya. Entah itu sempurna atau tidak, yang penting sudah bisa di-presenting, meskipun belum lengkap soalnya, atau yang lainnya nggak masalah. Yang sudah jadi, silakan klik yes. yang belum jadi atau belum sama sekali membuat, silakan klik no, atau merah. Silakan Bapak-Ibu. Yang sudah bisa yes, yang belum klik no. Silakan ya. Yes atau no. Terus sembilan orang yang tak klik ya, Bu Nis Anisah. Silakan beli salah satu, Bu Marfungah, Bu Geminiwati, Pak Suwandi. Jadi ada empat ya yang sudah ya. Ada Pak Ari, Pak Risky, Bu Iin, sama Bu Ecik, dan Bu Nis Anisah. lima. Yang lainnya belum. Nggak apa-apa ya. Semoga nanti bisa selesai di sini. Mungkin saya akan mempersilahkan dulu ya, kita show dulu, kita coba dulu yang pertama ini. Saya kira apa yang perlu di evaluasi ya, sebelum nanti saya review ulang lagi. Silakan, ada Bu Ecik, ada Bu Iin, ada Bu Nis Anisah, ada Pak Risky, siapa yang mau duluan untuk mencoba. Yuk, silakan. Silakan. Siapa ini? Yang kemarin belum. Kodenya berapa Pak? Nanti belum, Bu. Ini dari teman-teman dulu. Pak Ari Anto gimana? Pak Ari Anto. Sudah ya? Pak Ari Anto. Oke. Yang sudah jadi, makanya kita praktekkan di sini. Silakan, Pak Ari Anto bagaimana? Atau Bu Ecik? Bu Ecik, sudah jadi kan? Bu Ecik yuk. Dipraktekkan yuk. Mana Bu Ecik? Nah, enggak apa-apa. Nanti di sini kita praktek lagi setelah ini. Yang penting jadi dulu. Yang penting jadi dulu. Oke, sebentar. Bu Ecik belum ya. Saya tunggu Bu. Bu Iin. Silakan. Bu Iin. Oke, Bu Ecik silakan buka mentinya dulu. Enggak apa-apa. Nah, nanti prakteknya gini, Bapak-Ibu. Kita mau pakai dua alat ya. Pastikan Bapak-Ibu di sini, Zoom-nya pakai laptop ya. Semoga semuanya dipakai laptop. Nanti, nanti yang presenting, nanti akan menampilkan kode. Nah, nanti Bapak-Ibu yang jadi audien, jadi peserta, nyoba pakai HP. Jadi, Bapak-Ibu sambil lihat layar presenting-nya, sambil melihat layar HP, punya sebagai siswa. Sebagai peserta, sama melihat layar Zoom-nya. Oke ya. Oke. Saya pakai HP. Bisa, Bu. Pakai HP juga enggak apa-apa. Presentasinya bisa. Oh, presentasinya ya. Kalau presentasinya pakai HP, saya belum pernah nyoba. Jadi, kayaknya kesulitan, Bu, kalau pakai HP. kalau setahu saya, selama saya nyoba, masih pakai laptop sih untuk ini. Oke, kemarin bisa. Oke, boleh dicoba. Oke. Ini ada Pak Rizky, atau Bu Encik dulu, Bu Encik dulu aja ya. Habis ini Pak Rizky ya. Ya, boleh. Bu Rizky berarti, Silahkan share screen. Pakai share screen. Pakai ini aja, Bu. Kode yang live. Bu Encik ini live atau non-live ini. Ada quiz-nya enggak, Bu Encik? Bu Encik ada quiz-nya enggak? Pakai yang kode aja, Bu. Silahkan di share screen aja, Bu. Ada. Nah, pakai yang ini aja. Ibu, silahkan tolong di share screen ya. Silahkan Ibu di share screen. Oke, udah saya buka ini untuk share screen-nya. Silahkan. Gimana, Bu? Bu Encik? Aduh dulu ya. Di share screen sampai muncul yang atasnya kan, menti.com, kemudian kode angka. Di situ. Ibu, sarannya di-prime-sending aja. Mana, Bu Encik? Sambil prepare ya, masih prepare. Pak Rizky? Gak siap Pak Rizky atau Pak Rizky dulu? Sambil Bu Encik persiapan. Silahkan, Pak Rizky. Nah, ini udah ya, Bu Encik ya. Silahkan, Bu. Untuk tampilan ini. Udah juga belum selesai, Pak, sebenarnya. Gak apa-apa, belum selesai gak apa-apa. Yang penting kan sudah bisa di-presenting dulu kan. Meskipun belum, ini gak apa-apa. Silahkan, Bu Encik. Ini sudah masuk. Dengan ingin udah masuk belum ya? Entah, ini Bu Encik malah hilang ini. Nah, Bu Encik baru masuk lagi. Tunggu dulu. Gimana, Bu Encik? Kodenya berapa, Pak? Bu Geminiwati belum ya, Bu. Ini belum di-share untuk kodenya. Oh, loko sendiri. Gak apa-apa. Gimana, Bu Encik? Kalau, Pak, rezeki udah, udah, udah ini ya, udah jadi ya, meskipun belum sempurna ya? Iya, Pak, baru, kemarin tuh baru mengikuti sampai yang memasukkan materi dengan gambar apa saja. Oke. Kalau kuis udah? Kuisnya udah, Bu? Eh, Pak. Kuisnya udah? Belum, Pak. Oh, belum? Belum, belum. Yang sudah jadi sami kuis, ada nggak ya? Gimana ya? Oke. Silahkan, Bu Encik, sambil saya nunggu, Bu Encik. Bu Encik? Udah belum? Bu Encik? Ya, sambil saya tunggu ya. Saya share-kirin aja tentang yang kemarin. Oke. Silahkan semuanya ke Mentimeter yang belum login, silahkan login. Yang sudah login, bisa masuk memperbaiki yang kemarin. Kodenya di mana ya, Pak? Nggak keluar. Bisa di-share screen, Bu, kalau misalkan ini. Saya tak, ini review bentar ya, Bu, ya. Saya review bentar ya. Ya. Saya review sebentar aja, Bapak-Ibu. Mungkin ada yang masih bingung. Sebenarnya ini seperti membuat slide PowerPoint. Ini seperti itu sih, Bapak-Ibu. Ya, kan? Kasian putus-putus. Saya pelan-pelan ya. Ya, saya ulangi. Nah, ini seperti membuat slide PowerPoint, Bapak-Ibu. Jadi, dalam Mentimeter ini ada banyak fungsi. Ada banyak fungsinya. Putus-putus, Pak. Masih putus-putus. Halo? Yang lain? Saya masih putus-putus, Kak? Masih, Pak. Bentar. Bapak-Ibu. Bentar ya. Nggak boleh kencang-kencang kali, Pak. Harus pelan-pelan. Harus slow motion ya, kayak Bu Seri kemarin. Sudah? Sudah jelas, Bu Nur, Evi? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, singannya jelek. Bu Haji singannya jelek. Oke. Tidak apa-apa. Saya review lagi ya. Ini kesempatan untuk praktik nih sebenarnya. Untuk presenting nih. Saya ulangi ya. Jadi, saya juga nggak tahu entah kenapa. Ini sinyal saya juga lemak. Biasanya nggak. Oke. Loading-nya lama juga ya. Saya ulangi ya, Bapak-Ibu ya. Metrimeter ini, penggunaannya, yang pertama, bisa digunakan untuk sinkronus. Saya ulangi ya, sinkronus. sinkronus itu adalah dalam waktu yang bersamaan. Oke. Kalau misalkan, kalau dalam waktu bersamaan, berarti dipandu. Bisa dipandu melalui zoom seperti ini, sambil presentasi, atau bisa dipandu dengan WhatsApp juga bisa. Ya kan? Dipandu. Karena live ya. Kemudian yang kedua, bisa juga dalam bentuk asinkronus. Nah, asinkronus. Asinkronus ya. Untuk, itu ada dua ya, bisa digunakan semua asinkronus. Untuk asinkronus, itu kegunaannya, biasanya bisa digunakan untuk penjelasan materi. Kayak PowerPoint biasa. Jadi isinya slide-slide-slab, tapi bisa ditambahkan kayak polling, ditambahkan kayak answer question, bisa ditambahkan tentang brainstorming, ide-ide, dan sebagainya. Jadi ada dua, mau materi aja, atau memang itu hanya untuk aktiviti saja. Atau untuk poli saja. Kemudian yang tadi, sinkronus, fungsinya adalah untuk kita presentasi secara live. Dan kelebihannya adalah bisa digunakan untuk kuis secara langsung. Kuis. Fungsi dari kuis secara langsung ini ada dua, apakah mau cepat-cepatan menjawab, atau tidak. Kalau cepat-cepatan menjawab, itu artinya, semakin siswa cepat menjawab, maka poinnya semakin tinggi. Jadi nanti di akhir presentasi akan ketahuan siapa yang rank-nya paling tinggi, siapa yang poinnya paling besar dari kuis yang diberikan. Tapi sayangnya hanya bisa live atau langsung. Kalau non-live berarti ya kuisnya dihilangkan. Maka otomatis link ini bisa di-share secara non-live. Tidak perlu di-presenting secara langsung. Jadi anak bisa buka tanpa di-presenting secara langsung. Gitu ya. Itu awalannya seperti itu. Yang saya praktekkan di sini dan kemarin adalah penggunaan live. Penggunaan secara langsung, Bapak-Ibu. Saya ulangi ya. Penggunaan secara langsung. Harapan saya, Bapak-Ibu, bisa menggunakan metri-metri ini untuk dua hal. Secara langsung maupun tidak langsung. Itu ya harapan goal-nya. Objektifnya seperti itu. Nah, kita fokus ke pertama ini dulu. Kita membuat secara live. Live ini nanti dimasukkan ada materi kontennya sama aktivitinya atau polling atau ide sama ada namanya kuis di akhir. Nah, ini terangkum ada di satu link ini. Satu presentasi ini. Itu ya. Jelas ya, Bapak-Ibu ya. Oke. Saya akan langsung dengan ini. Sarannya gini. Kalau sudah jadi kan, gini kan, Bu. Ini kalau sudah jadi seperti ini. Di sebelah kanan atasnya ada presenting. Presenting berarti kan live kan. Live. Ini tampilan dari saya kan. Tampilan dari saya. Ini judul saya ulangi ya. Ini judulnya. Kemudian slide kedua ini adalah absen. Kemudian ini apa namanya untuk keterlibatan pertama. Berikan satu kata untuk menyemah. Kemudian ini kontennya. Sambil presentasi ya. Kalau melalui zoom ini sambil presentasi. Tapi kalau melalui WA ya tulis saja semuanya kayak teks gitu kan. Nah, sebagainya. Nah, kemudian selesai konten kita bisa menyiapkan nanti dulu ya BSC ya. Setelah ini ya. Setelah konten kita bisa menyiapkan yang namanya ruang bertanya. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Kemudian slide berikutnya adalah saatnya kuis kan. Ini saatnya kuis. Kemudian mulai kuisnya. ini live. Tadi kan Bunur Evi bertanya, Pak, saya masukin kodenya Pak Yen. Kok hanya tulisan saja tapi enggak seperti yang di-yum. Ya, karena itu harus di-presenting. Harus di-presenting. Harus di-presentasikan secara live. Jadi otomatis ya link itu enggak berlaku secara non-live. Ini hasil yang kemarin. ini muncul seperti ini. Itu ya. Nah, selesai. Nah, sekarang kita coba dulu dari Bu ini. Dari Bu Ecik ya. Ya. Halo, Bu Ecik. Bisa di-open mic dulu? Sambil ngobrol-ngobrol dulu sebelum kita mulai ya. Halo, Bu Ecik. Mana, Bu Ecik? Oke, Pak. Oke ya. Ada kuisnya, Kak? Ada. Ada ya. Nah, silakan Bapak-Ibu ikut. Bisa gunakan HP atau laptop. Tolong sambil Bu Ecik di-share screen aja bayangannya. Silakan mulai di-presenting. Oke. Saya mulai dulu ya, Bu Ecik ya. Silakan di-presenting, Bu Ecik. Caranya, silakan Bapak-Ibu klik menti.com Kalau bisa pakai HP, silakan pakai HP. Kemudian masukkan kodenya. Kita coba dari Bu Ecik. Kodenya ini. Kita juga ikut pakai HP ya. Linknya menti.com Kodenya Bu Ecik dulu ya. Bukim ini waktu ya. Bukim ini waktu ya. Bukim ini waktu ya. Saya ulangi ya. Silakan pergi di menti.com Bu Ecik, saya bisa sambil share screen. Yang lain, silakan coba ya. Kodenya yang dari Bu Ecik, saya ulang lagi di kolom chat ya. 5463-472 Sambil nunggu dari Bu Ecik untuk presenting ya. Kemudian masukkan kodenya. Oke, tunggu dulu ya, Ibu. Biar semuanya masuk dulu. Nah, di sini kan ada kodenya kan. 5463-472 Lihat di layarnya Bu Ecik kan. 5463-472 Submit. Oke. Yang sudah bisa Bapak Ibu bisa klik love-nya itu kalau pakai HP atau di pojok kanan bawah ya. Fungsi ya. Yang lain, silakan ya. Coba dulu presentingnya. Ini latihan dari Bu Ecik untuk presenting. Silakan Bu Ecik. Bisa mulai di-neck kan. Pelan-pelan ya. Nah, tuliskan nama dan absen. Nah, jadi Bapak Ibu silakan klik di ask question itu nama dan absennya. Bebas saja kan. Salah nama. Ya, silakan Bapak Ibu juga ikut mengisi ya. Absennya bebas. Eh, ini. Pak Rizky. Muncul. Oke. Cara cara nge-checknya Bu Ecik, Ibu klik yang ada di kanan bawah ini yang kolom kayak chat ini di-klik saja Bu. Nanti muncul kan. Nah, siapa saja di situ. Ibu bisa sambil ini. Kalau sudah baca misalkan Geminiwati, Yainfwadi, Yikronah, Ibu klik aja maka anspor itu juga boleh. Diklik aja nanti akan mindah untuk checklist kan. Oh, ini udah ada, ada hadir, ada hadir. Itu juga bisa. Maaf, ini mananya Pak? Ini Bu Nur Efek kan sebagai peserta kan. Ibu udah ini, udah absen? Ya, di sebelah mana tadi absennya? Maaf, saya belum tahu. Dimananya? Ini Ibu, ini aja masuk di menti.com aja Bu. menti.com Udah? Udah, terus? Terus klik, itu kan ada apa namanya, ask question itu kan, klik aja itu ask question-nya. Ada tulisannya ask question-nya? Ask question. Dimananya ya? Layar seperti Bu Eci ini ada nggak? Setelah Ibu masuk menti.com, kemudian disuruh minta masukkan kode 5463 udah? Sudah. Terus nanti masuk di ini, kayak di layarnya Bu Eci ini, tuliskan nama dan absen muncul. Sudah. Nah, disitu bawahnya ada ask question kan? Klik aja itu Bu. Sudah Bu. Sebentar, gue nggak ketemu di mana ya? Ketutup di mana nih? Di bawahnya langsung Bu, biasanya. Ada tulisannya, disitu tulisannya apa Bu? Tuliskan nama dan absen, klik tombol untuk berpartisipasi, sama tanyakan. Sama tanyakan. Ya itu, tanyakan itu. Oh, itu pake bahasa Indonesia. Oh, tanyakan. Oh, itu pake bahasa Indonesia. Ya, ya, itu tanyakan. Nah, itu. Terus? Terus saya siapa? Tulis nama, iya. Kan, tulis nama dan absen. Oke. Terima. Ya, udah masuk belum? Oke. Sinyal saya ada ini ya. Nanti kalau ini, apa, satu waktu bisa balik lagi di link-nya tadi ya Bu, ya? Yo, lanjut Bu Eci. Sudah masuk semua kayaknya. Yuk, next. Nah, kita sebagai peserta hanya lihat layar saja, kan? Ya. Nah, kemudian tuliskan perasaanmu hari ini ya. Jadi Bu Eci, ingin tahu perasaan kita ya. Nah, disitu tuh klik aja, sama kayak tadi kan? Kita tulis, kemudian submit. Oke, nah, ini muncul jawabannya ini. Nah, jadi Bu Eci menggunakan aktiviti pertama itu ini, menuliskan perasaanmu hari ini. Kok nggak bisa masuk aja ya? Ibu, maksudnya di metri.com sama kode ini, Ibu, 5463472 ini. Nah, kita sebagai peserta, setelah isi, ada tulisannya, tunggu kan? Please wait, kan? Kita tunggu dulu, supaya si presenternya tuh nge-next slide-nya, kan? Jadi yang kita lihat di layar Zoom ini adalah layarnya Bu Eci sebagai presenting. Ini jawab-jawabannya kelihatan. Kita sebagai siswa, kita menunggu, karena kita hanya memasukkan pendapat, kan? Oke, sudah 11 yang masuk, kan? Iya. Mungkin bisa di-next saja, Bu Eci, sudah semuanya kayaknya. Nah, ini mulai penjelasan Bu Eci tentang sistem pencapaan. Oke, sip. Lanjutkan aja, Bu. Bu Eci, oke. Oke, nah ini pakai bullet ya, atau point-point ya. Lanjut aja, Bu. Sip. Oke. Silahkan jika ada yang ditanyakan terkait materi ini. Oke, nah ini kita, nanti kan Bu Eci tidak ada konten-konten. Nah, kalau ada pertanyaan, kita bisa nulis di situ pertanyaannya apa. Coba aja tanya, gitu kan. Apa gunanya usus, Bu? Nah, di situ. Oke, kita bisa melihat pertanyaan-pertanyaan di sini. Nah, tergantung kita mau mandunya, kalau lewat WA ya, kita jawab lihat WA chat. Kalau pakai Zoom atau Google Meet, ya kita jawabnya melalui Google Meet. Di situ. Oke, sip. Sudah? Mungkin bisa naik aja, Bu. Lanjut. Nah, saatnya quiz. Silahkan tombol love-nya bisa diklik, kita mulai quiz. Hadiah pelan-pelan, Bu Eci ya, di sini ya. Biar semuanya join dulu. Nah, silahkan yang lain ngisi nama dulu. Ya, tulis namanya dulu. Yang sebagai peserta, tulis nama untuk join quiz. Nanti untuk penilaian, kan? Sudah ada berapa orang itu, Bu? 13 orang. Kalau sudah, bisa langsung mulai aja, Bu. Boleh dimulai. Pelan-pelan. Nah, tunggu, Bu. Untuk itu ya. Untuk asentronus. Saya juga coba dulu aja. Di sini. Saya coba buka juga. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi, mereka bisa pindah sendiri. Next. Next. Kemudian bisa ngisi, submit next. Bisa pindah sendiri. Tanpa kita presenting. Finish. Selesai. Ini asentronus, kan? Nah, di situ. Oke. Ini tampilan peserta ya. Setiap setelah ada resi visi, link-nya beda, kah sama, Bu? Sama. Link-nya sama. Setiap ada revisi, save-nya otomatis. Save-nya otomatis. Itu ya, Bapak-Ibu ya. Itu ya. Oke. Ada yang belum paham? Silahkan. Boleh bertanya. terkait secara live atau secara non-live, asinkronus ataupun sinkronus. Silahkan. Kalau ada pertanyaan. Silahkan. Kalau kemarin Pak Rizky sempat menginggung pertik ya. Itu juga bagus juga untuk presenting, untuk interaktif. Itu juga saya ajarkan juga. Saya kenakan juga. Tapi saya nggak tahu ya. Itu nanti mungkin karena terlalu banyak tombol juga, karena terlalu banyak fungsi juga. Ya, nanti kita coba aja. Nanti kita bandingkan. Di situ lebih mudah yang mana. Presentasi slide harus online ya. Presentasi slide harus online. maksudnya online itu ya tetap pakai online. Bukan maksudnya kementri.com kan. Kalau pertanyaan ibu harus live ya? Ya harus. Kalau live itu apa namanya bisa untuk kuis. Kalau non-live berarti tanpa kuis. Di situ, Bu. Perbedaannya di situ. Silahkan kalau ada yang mau tanya. Ada nggak? Bu Norefi? Mungkin pertanyaannya ini kali. Pak Jen. Gimana? Mungkin maksud pertanyaannya apakah membuat slide itu harus online gitu. Sebenarnya kan bisa offline juga pakai yang gitu. Karena di Menti ini tidak bisa import. Ya bisa. Ini Pak. Importnya maksudnya ke ini berbayar. Maksudnya berbayar Pak. Jadi kalau misalnya sudah jadi nih bikin dulu secara offline misalnya di Microsoft PowerPoint itu nanti kalau misalnya ini berbayar Mentimenternya yang berbayar ini bisa import ini sebenarnya gitu kan ya Pak? Betul. Ya. Betul sekali. Jadi pembuatan slide-nya ini adalah online. Jadi bikin secara online. Kalau kita mau berbayar karena ini kan tanda bintang kan berbayar itu bisa kita import dengan slide yang kita bikin itu maksudnya dari Pak Rizky gitu ya. Pak Ibu ya. Oke. Silahkan ada pertanyaan. Bu Nerevi ada pertanyaan ya Bu? Sudah jelas belum? Saya lanjut Pak ketinggalan soalnya. Nanti belajar Ibu sendiri ya Bu ya. Oke ya. Ya nanti kalau masih kurang jelas nanti bisa tanya aja di grup. Ya. Ini pembuatan slide-nya ya tinggalnya aja tipe-tipe dan sebagainya. Insya Allah di sesi rekaman kemarin udah ada kok. Ya. Di situ. Jadi nanti tugasnya tugasnya adalah link-nya ini ya jadi cukup masukkan kode saja nanti kita kasih form masukkan kodenya sama nanti yang kedua adalah yang apa namanya asinkronus. Asinkronus berarti tinggal dihilangkan aja kan sebenarnya kuisnya kan di situ. Share link aja di sini. Poting link ini selesai. Gitu. Ya insya Allah kalau pelan-pelan bisa dicoba step-stepnya bisa. Mungkin saya kasih kesempatan satu lagi untuk presenting. Silahkan. Dari Bugeminiwati ya. Kita satu lagi biar nggak penasaran. Dari Bugeminiwati bisa ditulis kodenya Bugeminiwati Bugeminiwati untuk kodenya sebelum kita ke aplikasi yang berikutnya. Silahkan. Bugeminiwati Oke. Silahkan. pelan-pelan dulu Pak. Gak apa-apa. Sambil nunggu ya. Sambil nunggu tadi Bugeminiwati. Berarti ngisi Google Formnya nunggu digirim dulu tugas sinkronnya ya Pak. Iya betul. Bugeminiwati kan udah jadi kan nanti kan. Tinggal digirim kodenya aja. Nanti diisikan di Google Formnya aja Bugeminiwati. Kan udah jadi kan nanti kan juga asinkronnya kan udah. Kalau asinkronnya kan tinggal ibu ilangnya aja quiznya itu ibu sharing aja udah selesai. Nggak jadi. Betul yang mirip PPT dulu. Nanti kita minggu depan kita belajar perdeck. Perdeck itu kita kalau nginstal extension-nya juga. Kita bisa nginport untuk slide-nya juga. disitu. Tapi enggak muncul untuk pertanyaannya ini harus dilihat dari layar siswa. Jadi yang agak rumit disitu harus dilihat layar siswa gimana layar ini gimana. Tadi kita coba menunggu depan aja ya untuk perbandingan. Ibu mau pakai yang mana kan semuanya alternatif semua itu banyak. Tool-nya banyak untuk ini. Kita coba. Saya pakai laptop. Oke ya. Ini kodenya dari Bugeminiwati kodenya silakan masuk di metri.com Sekarang saya akan coba pakai laptop untuk ikut dari Bugeminiwati. Empat-empat. Langsung soal ya Bu. Langsung soal. Oh Ibu slide-nya tolong dipindah di awal dulu Bu. Bugeminiwati slide-nya. Nah ini saya tambahkan lagi ya. Beberapa mungkin yang kita lupa lagi adalah kita naruh slide-nya karena ini live kan. Ketika kita nge-shed link nah kalau kita nge-kliknya disini misalkan di slide 16 ini ya nanti yang muncul di layar anak-anak ya ini di layar 16. kalau kita menunjuk slide-nya di 8 ya nanti anak-anak peserta akan menerimanya di ini slide 8. Berarti mulainya adalah dari slide 1 kemudian Ibu Geminiwati presenting klik kanan pojok kanan atas ini presenting. Gitu ya Bu ya. yang lain bisa ikut ya. Silahkan Geminiwati di presenting ya. Ibu Gemini nggak usah share screen aja slide-nya bisa di awal Bu. Ibu memang langsung kuis atau ada slide pertamanya Bu? Langsung kuis saja Pak. Oh emang langsung ke kuis ya? Oh halah. Iya. Ya 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 boleh-boleh ternyata ya. Saya kira ini loncat ya. yaudah nggak apa-apa. Langsung kuis ya. pre-test pre-test dulu katanya Bu. Oh pre-test. Ini tes kesetaraan dulu ya. Oke saya join ya. Saya join. Kalau udah banyak bisa dimulai aja ya Bu ya. Kalau Ibu udah melihat di pojok kanan bawah itu dimulai aja. Ibu pake laptop? Iya. Sudah lima itu. Sudah lima. Ya udah Ibu sambil sekian share screen aja deh. Kalau pake laptop kan kita pengen lihat tampilan laptop juga. Tadi mungkin penasaran. Silahkan Ibu share screen ya. Tampilan laptopnya. Silahkan. Oke. Sudah ada berapa itu? Lima. Enam. Tidak apa-apa. Seadanya. Yang lain yang ikut lihat layarnya Bu. Game ini. Lihat saya lihat game-nya. Oke mau lihat aja Bu. Tidak apa-apa. Iya Pak. Terlalu lama. Iya. Enter kan. Nah tunggu. Ditunggu dulu. Silah. Saat ini Anda tinggal di kota mana. Tidak ada pilihan jawabannya ya Bu ya. Oh iya. Tidak ada pilihan jawabannya. Gimana? Tidak ada pilihan jawabannya belum ada. Siapanya. Next dulu Bu. Boleh silahkan. Next dulu. Ini sangat herat ini. Tinggal di kota mana. Jadi multiple choice ya. Enter lagi Bu. Silahkan ya Pak. Pelan-pelan. Iya. Gak apa-apa. Ini kayaknya Ibu. Ini tipenya mungkin salah. Presiden. Nah ini baru pulis. Presiden saat ini adalah. Kita lihat ada pertanyaannya. Oh ada. Maksud pertanyaan pertama tadi mungkin Anu ya Bu ya. Untuk aktiviti ya. Iya Pak. Untuk ide dulu ya. Memasukkan ingin ketelibatan dulu ya. Iya. Oh wala. Oke. Ini muncul jawabannya kan. Peter Efil. Ibu Zikiona. Ibu Iin. Silahkan lanjut. Soalnya berapa Bu? Ada tiga. Oh ada tiga. Ada empat. Oh iya empat. Oke. Bisa di ini. Sip. Kota Indonesia. Bisa di next lagi. Itu hasilnya. Nah. Oke. Satu lagi Bu. Bisa di enter. Bisa di enter. Oke. Wali peta Surabaya. Sip. Nah. Sudah selesai Bu. Soalnya yang empat ya. Ujana. Oke. Sip. Wah. Kemenangnya siapa Bu? Oke ya. Bu ini ya. Coba Ibu ini. Tampilkan halaman editnya Bu. Tampilkan halaman editnya. Di escape atau di back aja. Tetap di share screen aja Bu. Tampilkan halaman editnya. Tampilkan halaman editnya. Mana Bu In? Ini Pak. Tiap ini kan. Hanya bisa dipakai dua kali. Kecuali Kia. Itu maksudnya. Ya. Ya. Yang ini Bu. Sambil menunggu Bu Sri Devi. Sudah muncul belum tadi. Belum ya. Ya. Yang slide satu ini Bu. Slide satu ini kan. Slide satu ini ya. Di klik aja. Slide ini ada di kota mana. Ini Ibu jangan. Yang select answer. Diganti aja tipenya yang ini. Open edit aja mending. Open edit. Open edit bisa. Nah. Ibu mau pakai one by one. Atau speed bubble. Dan sebagainya. Kan nomor satu ini kan. Bukan termasuk quiz Bu. Kan ini kan opini masing-masing kan. Opini kan. Dan gak ada jawabannya. Itu maksud saya kan. Jadi bukan termasuk quiz. Ya Bu ya. Ibu coba presenting aja. Nanti tampilannya berbeda Bu. Coba Ibu presenting. Coba Bu game ini. Bu game ini coba di presenting. Nanti tampilannya berbeda. Nanti kalau di layar ini ya. Coba bentuk bentar ya Bu ya. Ya. Yang tadi Bu. Nah itu. Di situ dulu bentar. Saya coba masuk dulu ya. Nanti tampilan jawabannya berbeda. Bisa dijawab Bu. Nah ini kan muncul kan Garut. Nah gitu kan. Gitu. Karena ini kan karena opini pribadi. Ide. Ide sendiri kan. Jawaban sendiri kan. Pakainya yang tadi. Jangan yang quiz. Ya. Oh gitu ya. Jadi quiz itu kan untuk. Jawaban. Benda salah. Oke sip. Itu aja evaluasinya sih. Iya ya Pak. Terima kasih. Siap. Luar biasa Bu. Kemini. Terima kasih ya Bu. Terima kasih. Ya. Ya. Tadi ada pertanyaan dari Bu siapa ya. Bu Sri atau Bu siapa tadi? Bu Sri. Atau siapa tadi yang bertanya ya. Silahkan. Sebelum kita masuk ke papan ini. Silahkan Bu. Ada pertanyaan? Ini Pak. Kalau bikin soal ulangan berarti enggak bakal bisa ya? Karena kalau misalkan soalnya 10 soal multiple choice. Berarti enggak bakal bisa? Soal ulangannya mau dibentuk kayak tadi. Bentuk quiz tadi Bu. Lef berarti Bu. Enggak. Multiple choice. Multiple choice. Atau kalau memang enggak bisa berarti harus bisa maksimal berapa soal multiple choice-nya? Oh. Enggak ada batasannya Bu. Kalau untuk multiple choice-nya Bu. Multiple choice-nya bisa banyak. Tapi ini. Saya pernah bikin sampai 10 bisa. Tapi ini saya coba. Tapi saya coba ini bikin nih ya. Yang pertama sudah. Slide pertama bisa bikin pertanyaan. Taipnya multiple choice. Kontennya sudah ada. Coba share screen. Coba share screen. Coba share screen. Ya. Sebentar. Sebentar. Silahkan. Boleh. Baik. Tidak ada. Bisa. Share screen. Sudah. Belum muncul. Belum. Sudah di sini padahal. Sebentar. Ini enggak. Enggak ngeklik ininya. Enggak bisa di laptop ini. Enggak bisa ini. Bagikannya enggak. Enggak biru. Jadi enggak bisa di klik. Harus disini. Kalau disini susah sih. Ini udah saya ini Bu. Weekend setnya udah saya tulis. All participant. Disipen. Gitu. Dicoba share screen. Bagikannya enggak bisa di klik. Bagikannya enggak bisa di klik. Share yang ini enggak bisa di klik. Enggak bisa. Diulang lagi aja coba. Diulang. Bentar ya. Saya ulang. Silahkan. Dibatalkan ya. Enggak muncul ini. Enggak muncul. Bisa di klik. Yang bisa di kliknya cuma batal. Yang itunya enggak bisa. Kenapa ya? Buking menuwati bisa. Oh enggak bisa. Bentar kalau disini bisa enggak ya. Coba lagi. Sudah. Enggak muncul Pak. Enggak muncul, enggak bagikannya itu enggak berwarna biru. Jadi enggak bisa di klik. Enggak bisa di klik. Oke. Coba lagi aja Bu. Sudah. Benar. Coba lagi. Enggak bisa juga. Enggak bisa di klik. Belum ya. Jadi Bu cerita dulu aja. Gimana? Gimana? Jadi di alaman satu udah. Sudah untuk puisi soal pertama. Iya. Terus? Soal pertama sudah jadi. Sudah jadi soalnya. Opsiennya sudah ada. Sudah selesai. Mengklik slide kedua. Itu ketika di klik multiple choice. Enggak muncul buat ngisi kontennya. Ibu ini Bu. Bukan yang multiple choice yang di atas. Tapi Bu pakai yang ini. Tipenya yang quiz competition select answer. Multiple choice yang di atas itu. Ini ya. Saya sharein aja ya. Iya. Iya. Nah. Kelihatan ya punya saya Bu ya. Ini Bu. Iya. Ibu kalau pakai yang ini. Ini cuma bisa dua saja. Karena bukan untuk quiz. Kalau untuk yang quiz itu kayak yang ini Bu. Quiz competition ini Bu. Nah ini. Yang bawah ini. Yang select answer. Select answer. Memilih jawaban. Kalau multiple choice ini kan untuk polling kan. Untuk polling. Kalau yang atas ini untuk polling. Untuk pendapat ide. Ini enggak dinilai ini. Kalau yang dinilai kan ini quiz competition ini. Select answer ini. Itu Bu Iin. Iya. Nah kalau Ibu nge-click yang atas ini. Hanya bisa dua kali. Jadi saya sampaikan kan. Karena ini bukan termasuk quiz. Kalau quiz cuma pilihannya dua ini. Select answer atau tipe answer. Orayan atau memilih jawaban. Kalau multiple choice yang ini. Fungsinya untuk polling. Jadi polling ini enggak ada benar-benar salah. Nah kalau yang quiz competition ini. Ada benar-benar salah. Itu Bu Iin. Kalau yang quiz competition ini. Enggak ada batasnya. Iya. Terima kasih Pak. Iya. Enggak ada limitnya. Ya. Sudah ya. Nanti kalau yang belum ini. Belum jelas. Kita lanjut. Nanti bisa tanya lagi aja. Yang pasti coba-coba dulu aja. Untuk membuatnya. Nanti saya sebutnya. Kalau ada yang belum jelas. Kita ini lagi review lagi. Itu ya. Nah. Iya. Terima kasih Ibu. Nah sekarang. Kita masuk ke ini. Lino. Kita masuk ke Lino. Untuk ini ya.